Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa gizi pada mata kuliah komunikasi kesehatan. Topik ke-7 yaitu topik terakhir sebelum ujian tengah semester ya. Nah, hari ini topiknya adalah tentang komunikasi publik dan komunikasi masa. Kita nanti akan belajar tentang apa itu komunikasi publik dan komunikasi masa. Lalu, apa saja yang dibutuhkan sebagai keterampilan public speaking gitu ya. Supaya kita bisa menyampaikan presentasi atau pidatojipan umum dengan baik. Lalu, komunikasi masa melalui tulisan. Lalu, yang terakhir adalah dinamika komunikasi masa. Nah, kita langsung masuk ke outline yang pertama. Kita lihat perbedaannya antara komunikasi publik dan komunikasi masa. Jadi, sebenarnya komunikasi publik dan komunikasi masa itu sama-sama berbicara dengan banyak orang gitu ya. Tapi, bedanya adalah komunikasi publik itu lebih terbatas. Sedangkan untuk komunikasi masa itu lebih luas gitu ya jangkauannya audiensnya. Nah, kita lihat dulu di komunikasi publik. Jadi, pembicaranya adalah seseorang yang bertugas menyampaikan informasi kepada audiens. Misalnya, apa namanya, anggota dewan yang sedang berkampanye. Jadi, dia bertugas untuk menyampaikan visi dan misinya. Misalnya, seperti itu. Lalu, dia berorientasi pada pencapaian tertentu. Jadi, tujuannya itu jelas gitu dan apa namanya, tujuannya itu jelas misalnya seperti ini. Anggota dewan itu berpidato untuk meningkatkan elektabilitasnya misalnya seperti itu. Dan biasanya sifatnya formal. Jadi, ada acara tertentu untuk menyampaikan pidatonya atau presentasinya. Nah, pada proses komunikasi publik ini terdapat feedback. Jadi, ada proses tanya-jawab dan bahasa non-verbal. Jadi, ketika kita presentasi atau ketika kita pidato, kita bisa melihat ekspresi dari audiens kita. Apakah audiensnya ngantuk? Apakah audiensnya merasa tertarik dengan materi kita? Lalu, juga mungkin nanti di akhir sesi ada sesi tanya-jawab sebagai bentuk dari feedback gitu ya. Ini contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya adalah presentasi dalam seminar. Misalnya untuk menyampaikan hasil penelitian atau pidato kampanye yang tujuannya meningkatkan elektabilitas. Jadi, komunikasi publik itu tujuannya jelas gitu ya. Dan nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar caranya mengukur gitu ya. Apakah tujuan dari komunikasi ini sudah tercapai atau belum gitu. Nah, yang kedua adalah komunikasi masa. Jadi, komunikasi masa itu masanya lebih luas gitu. Bisa jadi itu sama dengan komunikasi publik, tapi setelah itu dia menggunakan media atau memanfaatkan teknologi sehingga itu bisa disebarluaskan sehingga menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya, seperti ketika presentasi dalam sebuah seminar, setelah itu seminarnya direkam, lalu dengan YouTube atau dengan media penyiaran yang lain itu disiarkan lebih luas gitu ya. Sehingga yang bisa melihat siarannya itu bukan hanya yang hadir dalam acara, tetapi orang di luar forum juga bisa mengakses. Contoh media masa dan elektronik yaitu TV, radio, podcast, sosial media, dan lain-lain. Ada banyak ya, mungkin sudah cukup paham gitu teman-teman. Jadi, tidak perlu semuanya disebutkan. Nah, komunikasi masa ini membutuhkan teknologi sehingga informasi bisa disebarluaskan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, jadi kalau misalnya komunikasi publik itu bisa dilakukan secara manual gitu ya, tanpa teknologi. Misalnya, saat arisan ada seorang kader datang memberikan penyeluhan. Nah, itu bentuk komunikasi publik yang tidak membutuhkan teknologi. Jadi, yaudah komunikasinya langsung datang, langsung menyampaikan informasinya gitu ya. Tapi, berbeda dengan komunikasi masa untuk dia mencapai audiens yang besar itu, dia harus dengan bantuan teknologi. Jadi, misalnya dia harus direkam, setelah itu harus di-upload, setelah itu misalnya dia media cetak seperti koran, maka dia harus masuk ke meja editor, lalu harus di-proofing lagi, dan lain-lain. Sehingga dia membutuhkan banyak tahap yang melibatkan teknologi gitu ya. Karena kebutuhan teknologi tersebut dan kebutuhan banyaknya orang yang terlibat di komunikasi masa ini, dia terhitung kebutuhan sumber dayanya lebih besar daripada komunikasi publik. Nah, pencapaian pada sasaran sangat bervariasi. Contoh, seberapa besar pengaruh penyiaran pernikahan selebritas A terhadap pemahaman anak-anak remaja tentang role model pernikahan. Nah, jadi kalau komunikasi masa itu efeknya itu bisa jadi terprediksi. Jadi, misalnya terprediksi itu bisa diperkirakan, maksudnya ketika ada stasiun televisi yang menyiarkan pernikahan artis A misalnya, nah itu otomatis akan banyak orang yang menonton itu yang merasa bahwa, wah keren ya kalau pernikahannya seperti itu. Terus dia punya cita-cita, wah kalau aku besok menikah aku pengen pestanya kayak gitu tuh, pakai lampu yang kayak gitu tuh, pakai baju kebaya warna kayak gitu tuh. Nah, tapi ada juga dampak yang dia tidak bisa terprediksi gitu ya. Misalnya, obsesi dia misalnya ada orang yang nonton itu pengen jadi kayak artis, terus misalnya dia akhirnya memaksa orang tuanya untuk berhutang supaya bisa menikah dengan konsep yang hampir sama dengan artis yang dia tonton. Nah, itu adalah bentuk contoh bahwa dampak di masyarakat itu terhadap informasi yang didapatkan dari media masa itu sangat bervariasi. Jadi, ada yang cuma pengen, ada yang cuma merasa bahwa, wah keren, ada yang dia benar-benar terobsesi dan itu dia gunakan sebagai standar bahwa, oh kalau, apa namanya, kalau orang kaya, saya pengen dibilang orang kaya, maka kalau saya menikah harus dengan konsep seperti ini, seperti ini. Nah, itu adalah variasi dampak dari media masa gitu. Nah, kita langsung masuk ke keterampilan public speaking. Jadi, biasanya komunikasi publik itu disampaikan melalui public speaking gitu ya. Jadi, dia berpidato atau melakukan presentasi di depan umum. Jadi, seorang narasumber yang menyampaikan informasi di depan sekelompok audiens atau pendengar. Nah, dalam menyampaikan informasi itu, pembicara dapat dibantu dengan beberapa media. Misalnya, materi presentasi, teks pidato, atau rangkuman data yang dia bawa saat dia presentasi. Nah, public speaking membutuhkan keterampilan dan harus dilatih untuk mengontrol rasa gugup dan cemas di depan audiens. Jadi, public speaking itu bukan keterampilan bawaan yang mana misalnya ada orang yang supel lalu, oh, kalau dia orangnya supel dia pasti bagus public speakingnya. Belum tentu gitu. Karena public speaking itu adalah skill yang harus dilatih gitu. Contohnya, untuk mengontrol rasa gugup dan cemas gitu. Contohnya adalah ketika mahasiswa di kelas diminta untuk menjelaskan kepada teman yang lain oleh dosennya tentang sebuah hal yang merupakan materi pembelajaran. Nah, kalau dia tidak terbiasa menjelaskan, dia akan menyampaikannya belibat gitu. Jadi, kayak bingung mau yang dijelaskan itu apa gitu. Walaupun dia mungkin tahu exactly jawabannya itu apa, tapi dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, itu termasuk yang B ya, menyusun kata supaya dapat dipahami audiens. Jadi, kalau kita tidak terbiasa berbicara di depan public, itu kata kuncinya itu ada di kepala, tapi mau menyusun itu menjadi kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain, nah, itu tantangan gitu. Jadi, misalnya kalau dia tidak terbiasa, mbak tolong dijelaskan tentang apa itu pengertian konseling. Konseling itu adalah, jadi klien, lalu konselor, lalu ya mereka ngobrol, nah itu kan. Jadi, dia punya, apa, keywordnya punya, keywordnya punya gitu. Tapi, dia tidak bisa merangkai itu menjadi sebuah kalimat yang orang bisa paham. Maksudnya apa? Oh, jadi konseling itu adalah proses di mana konselor itu membantu klien untuk, apa namanya, menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Lalu, yang C adalah menyampaikan topik dengan runut. Nah, ini juga harus dilatih gitu. Kadang karena kita keburu-buru, karena kita panik, maunya semuanya disampaikan dan langsung sudah selesai gitu. Nah, kadang malah ngumpul di depan, malah kita bingung. Jadi, tidak bisa, apa namanya, tidak bisa terkontrol dan tidak bisa dipahami ini sebenarnya alur berpikirnya gimana sih gitu. Nah, yang dia adalah menjaga agar tetap lekat pada topik bahasa. Nah, ada orang yang sudah berani maju ke depan, sudah lancar menyampaikan informasi di depan, tapi dia tidak bisa stick on ini, topiknya. Jadi, dia ketika menjelaskan itu, misalnya menjelaskan topik A. Nah, dia tuh nyeritainya sampai E gitu, A, B, C, D, E gitu. Padahal sebenarnya yang butuh dijelaskan cuma sampai B gitu. Nah, kemampuan untuk mengontrol bahwa, oh, kita sudah out of topic nih, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu keterampilan yang perlu dilatih. Nah, ini adalah keterampilan public speaking yang kita tadi bahas. Jadi, itu bisa dipersiapkan dan bisa dilatih. Nah, persiapannya seperti apa tuh? Yang pertama, menyadari bahwa gugup di awal presentasi adalah hal yang wajar dan dapat dikendalikan. Jadi, siapapun yang akan naik panggung meskipun dia sudah pernah berkali-kali, itu rasa gugup itu pasti ada, walaupun itu kecil gitu. Misalnya, dosen yang sudah mengajar mahasiswa berkali-kali, itu tetap ada rasa, sudah bisa nggak ya aku nanti menyampaikan dengan baik, itu pasti ada gitu. Nah, lalu setelah itu, karena itu wajar, maka kita tidak perlu membesar-besarkan. Jadi, wah, gugup banget nih, berarti aku nggak bakat public speaking, nggak. Jadi, itu adalah sesuatu yang wajar dan sebenarnya bisa dilatih. Jadi, lama-kelamaan nanti rasa cemasnya itu semakin berkurang, walaupun tidak bisa hilang sama sekali gitu ya. Lalu yang kedua, kenali audiens. Ibu-ibu, bapak, dosen, masyarakat umum, atau mahasiswa. Jadi, ini terkait dengan pemilihan kata yang akan kita sampaikan di publik. Kalau mahasiswa, bisalah pakai kata-kata yang ilmiah, akademik gitu ya. Tapi, kalau kita akan melakukan public speaking di lingkungan ibu-ibu yang di desa misalnya, yang mana dia sebagian besar adalah petani, ya jangan menggunakan kata-kata yang itu terlalu akademis gitu, yang orang-orang tidak bisa paham dengan istilah-istilahnya gitu. Jadi, misalnya menyampaikan tentang hipertensi. Jadi, ibu-ibu, untuk menghindari hipertensi, kita harus mengurangi asupan garam supaya homeostasis kita terganggu. Nah, ibunya bingung homeostasis itu apa gitu. Jadi, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, misalnya disampaikan ke ibunya, Jadi, ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak ingin tekanan darahnya tinggi, ibu-ibu bisa mengurangi asupan garam gitu. Karena garam itu menyebabkan darah kita itu menjadi kental gitu ya. Darah kita itu menjadi kental dan jantung itu perlu usaha yang lebih kuat supaya bisa memumpah darah. Nah, itulah yang menyebabkan tekanan darah bapak-ibu semua menjadi tinggi kalau terlalu banyak mengkonsumsi garam. Lalu, yang ketiga, susun kerangka pikir tentang topik yang akan disampaikan dan buatlah outlinenya. Jadi, kita harus mikir dulu kita itu mau nyampein apa, terus apa saja yang mau kita sampaikan di subtopiknya, lalu buatlah outlinenya. Nah, sehingga ketika kita mencari referensi itu tidak perlu apa namanya, banyak dan menyeluhuh gitu ya. Semuanya kita bahas, tapi kita tahu outlinenya, tahu batasannya, sehingga seperlunya saja. Lalu, lakukan penelitian sederhana tentang topik tersebut dan tambahan referensi. Jadi, silakan misalnya mau public speaking, mau mengisi acara, cari referensi-referensi gitu. Misalnya, acara yang hampir sama, yang disampaikan oleh orang lain gitu. Apa saja sih yang dia sampaikan misalnya, dan cari tambahan-tambahan referensinya. Ini gambarnya menggambarkan, kita ketika menyusun presentasi, jadi kita lihat datanya, lihat referensinya, lalu kita membuat outline-outline dan menyusun materi public speaking. Nah, ini adalah tahap pelaksanaannya. Jadi, public speaking, keterampilan public speaking saat pelaksanaan. Nah, penyampaian informasi secara menarik merupakan salah satu komponen kunci dalam public speaking. Meskipun materi yang disusun sangat baik, jika tidak disampaikan dengan menarik, pendengar akan merasa bosan. Nah, sehingga penyampaian informasinya menjadi tidak efektif. Nah, ini contoh di presentasi adalah contoh ketika mahasiswa mendengarkan dosen gitu ya. Jadi, yang satu marah gitu. Jadi, dia merasa, ini kenapa sih kuliah nggak selesai-selesai? Ibunya ini ngomong apa sih? Lalu ada juga yang bosen, aduh, bosen banget nih. Ini aku nggak paham nih, tapi nggak selesai-selesai gitu. Ada juga yang udah nggak tahan lagi, akhirnya dia tidur saat kuliah gitu. Nah, orang yang mendengarkan dengan fokus, malah disebut kayak kerasukan gitu ya. Jadi, bagi yang bosen itu, yang dia ngomongin dosennya itu ya kayak cuman orang ngomong nggak jelas gitu ya. Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Dia nggak tahu dosennya ini ngomong apa gitu. Nah, sehingga ketika menyampaikan kuliah, misalnya, itu memang perlu dilatih supaya dosen itu juga bisa menyampaikan dengan menarik gitu ya. Nah, ini juga tantangan juga bagi para dosen. Karena ada dosen itu, dulu saya pernah punya dosen itu, beliau itu kalau mau presentasi, itu referensinya lengkap sekali. Presentasinya runut sekali. Tapi, ketika beliau menyampaikan di kelas, itu yang mendengarkan bosen gitu. Karena itu tuh full teori dan beliau itu udah sepuh gitu ya. Jadi, ketika menyampaikan itu, ya dengan intonasi yang datar, lalu mungkin sudah tidak bisa mengakses banyak media gitu. Jadi, ya cuman tulisan aja gitu. Nggak jarang ada gambarnya. Jadi, ya memang sangat bosan. Meskipun materi yang dibuat itu sangat lengkap dan sangat baik gitu ya. Nah, baik. Kita akan masuk ke sesi subtopik selanjutnya, yaitu tentang mengatasi kecemasan. Jadi, tadi kan sudah dibahas ya, bahwa ketika public speaking itu wajar, orang itu merasa cemas gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengatasi kecemasan itu supaya dalam menyampaikan public speaking, pidato atau presentasi itu tidak mengganggu kualitas presentasi kita gitu ya. Nah, ada beberapa strategi yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah pembiasaan. Jadi, semakin sering tampil, semakin rendah kecemasannya. Nah, jadi pengalaman gitu ya, ketika kita sudah terbiasa tampil, itu tingkat kecemasannya itu semakin rendah gitu. Lalu, ada juga yang disebut dengan systematic desensitization. Penurunan sensitivitas secara sistematis terhadap ketakutan atau fobia. Jadi, memang dia dilatih untuk dibiasakan menghadapi ketakutannya gitu. Jadi, misalnya ketika kita sangat takut presentasi, itu kita dibiasakan. Misalnya di kelas kita dibiasakan diskusi. Sehingga kita sudah lama-lama sudah terbiasa berbicara di depan umum gitu. Nah, itu adalah salah satu terapinya. Lalu, ada juga yang disebut strukturisasi kognitif. Yaitu merubah sudut pandang bahwa presentasi adalah percakapan, bukan penampilan. Jadi, ketika kita presentasi, itu yang di pikiran kita adalah kita mau apa namanya, menyampaikan sesuatu untuk berdiskusi, mendiskusikan itu gitu. Jadi, bukan penampilan kayak kita itu senternya gitu. Ya, memang kita itu senternya, tapi maksudnya bukan kayak penampilan gitu. Yang mana kita harus perfect gitu. Jadi, itu lebih kepada, oh, ya kita nyampein informasinya, nanti kita bisa mendiskusikan gitu. Sehingga kita lebih santai dalam menghadapnya. Lalu, memikirkan secara logis dampak yang mungkin muncul. Contoh, orang akan mengingat kesalahan pengucapan kita dalam presentasi paling lama tiga hari gitu. Jadi, kita memikirkan secara logis bahwa, ya, nggak apa-apa kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu, itu tidak sempurna gitu. Misalnya, waktu presentasi lupa atau waktu presentasi salah sebut misalnya. Ya, nggak apa-apa. Toh, orang juga nggak akan selamanya mengingat itu gitu. Jadi, paling ya orang ingat satu dua hari atau bahkan setelah presentasi orang sudah lupa gitu. Jadi, kita tidak perlu memberikan beban ke diri kita terlalu berlebihan hanya karena takut salah saat presentasi. Lalu, memberikan keyakinan positif tentang public speaking. Jadi, apa namanya, kita mensuggesti diri kita sendiri bahwa, nggak apa-apa kok ngomong di depan umum gitu. Itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Jadi, kita berikan sugesti positif bahwa niat kita adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat, memberikan edukasi kepada orang gitu. Jadi, itu membuat kita lebih bersemangat dan lebih rendah tingkat kecemasannya gitu ya. Baik, langkah selanjutnya untuk mengatasi kecemasan adalah dengan melakukan latihan keterampilan. Jadi, misalnya kita ada teman lain yang juga satu kos. Misalnya sebelum presentasi, kita tanya ke teman yang lain. Misalnya kita uji coba presentasi, lalu setelah itu minta pendapatnya teman yang lain. Jadi, misalnya apa sih yang kurang gitu. Apakah kita dalam pengucapannya kurang jelas atau gimana. Sehingga kita tahu titik lemahnya kita. Misalnya, kita selalu salah sebut ketika menyebutkan istilah dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kita bisa lebih latihan di situ. Lalu setelah itu, kita juga bisa melakukan aktivitas relaksasi fisik. Jadi, beberapa orang melakukan ini sebelum mulai presentasi. Misalnya dengan menarik nafas beberapa kali. Lalu melakukan perhidangan ringan. Sehingga dia lebih relaks dalam menyampaikan. Nah, selanjutnya kita bisa juga melakukan pemanasan. Sehingga supaya lebih lancar dalam panggung japan. Jadi, sebelum kita naik ke panggung, itu kita lakukan pemanasan. Nah, ini beberapa metode dalam penyampaian materi public speaking. Jadi, ada empat. Yang pertama, impromptu manuskrip berdasar ingatan atau memorize atau penyampaian extemporan. Jadi, yang impromptu itu adalah dia penyampaiannya tanpa persiapan gitu ya. Spontanitas misalnya dalam sebuah acara tiba-tiba ada yang menunjuk Ayo, misalnya Mbak X berikan sambutan gitu. Nah, itu adalah impromptu. Jadi, dia itu tidak ada persiapan yang cukup untuk melakukan presentasi gitu ya. Lalu, ada juga yang kedua, itu manuskrip. Itu misalnya penyampaian bidato berdasarkan naskah yang sudah ditulis secara lengkap atau manuskrip. Nah, ini biasanya ada di bidato kenegah raan. Jadi, bidato kenegah raan itu biasanya sudah ada manuskripnya secara lengkap. Lalu, setelah itu presiden atau yang menyampaikan biasanya hanya membaca naskahnya. Lalu, yang ketiga adalah penyampaian berdasar ingatan. Jadi, pembicara itu dia mengingat-ingat seluruh materinya gitu. Jadi, kadang ada mahasiswa yang merasa kalau saya pakai powerpoint, saya malah terpaku sama poin-poin di layar dan tidak ingat yang pengembangan yang mau saya lakukan itu apa gitu. Nah, akhirnya dia memilih untuk tidak menggunakan poin-poin. Dia hanya mengingat-ingat semua materinya, lalu dia sampaikan. Nah, biasanya yang jadi masalah penyampaian ini adalah ketika dia terlalu gugup sehingga malah jadi lupa semuanya gitu. Nah, yang keempat adalah penyampaian ekstemporan. Itu menggunakan bantuan catatan berisi poin-poin penting untuk dijabarkan secara menyeluruh saat presentasi. Jadi, apa namanya? Dia seperti kita kuliah gitu ya. Jadi, ada poin-poinnya yang ditulis garis-garis besarnya, lalu setelah itu dijabarkan secara menyeluruh saat presentasi. Nah, ini adalah metode yang dinilai paling baik gitu ya. Jadi, ada bantuannya, tapi juga kita juga mengembangkan materinya. Tidak hanya membaca dari apa yang sudah kita tulis. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode penyampaian. Yang pertama adalah impromptu gitu ya. Jadi, dia punya kelebihan bahwa konten yang spontan itu kadang lebih engaging jika pembicara mampu mengontrol kecemasan. Jadi, karena dia tidak terlalu terpaku pada teks, dia spontan, itu bisa diselingi gitu ya dengan jokes gitu. Atau pembicara bisa menambahkan pengalaman pribadinya. Misalnya, sehingga itu jauh lebih menyenangkan gitu ya daripada hanya terpaku pada teks. Lalu, yang kedua meningkatkan keterampilan public speaking karena pembicara harus berpikir secara spontan. Jadi, karena kita tidak punya bahan, maka kita harus benar-benar menggali apa yang kita punya gitu. Sehingga public speaking skill kita justru akan terasah gitu ya. Nah, tapi metode ini juga punya kekurangan. Contohnya adalah dia meningkatkan kecemasan karena tidak ada persiapan. Jadi, bagi yang belum terbiasa dan diminta untuk memberikan speech, mendadak gitu. Nah, itu biasanya kecemasannya sangat tinggi gitu. Nah, bisa juga kekurangannya adalah out of topic. Jadi, pembicara tidak menyampaikan sesuai topik. Jadi, misalnya karena dia tidak punya patokan, tidak punya referensi, tidak dipersiapkan. Sehingga kadang yang disampaikan berbeda dengan yang diminta oleh pihak penyelenggara. Misalnya, yang diminta menjelaskan tentang diet kekinian misalnya gitu. Nah, ternyata yang dibahas malah diet yang lain misalnya seperti itu. Nah, ada juga resiko yang ketiga yaitu misleading. Salah arah dalam menjelaskan karena di luar kompetensinya. Jadi, karena dia tidak siap materi, sehingga saat menjelaskan itu, dia blank gitu ya. Jadi, waktu ditanyain, wah saya tidak menguasai itu gitu. Lalu, menjawabnya jadi misleading atau salah arah. Jadi, harusnya jawabannya arahnya ke A, jawabannya malah arahnya ke B gitu ya. Nah, metode yang kedua adalah metode manuskrip. Jadi, seperti yang tadi kita sudah bahas ya, metode manuskrip itu adalah dia membaca sebuah teks yang sudah dipersiapkan untuk pidato gitu ya atau presentasi. Jadi, biasanya jenis manuskrip ini pidato itu, pidato manuskrip itu seperti pidato kenegaraan gitu. Jadi, misalnya presiden menyampaikan pidato di konferensi apa gitu ya. Biasanya dia sudah ada manuskripnya. Nah, kelebihan dari metode ini adalah dalam manuskrip dapat ditulis informasi secara lengkap, termasuk data statistik dan quote. Jadi, misalnya ketika presiden melaporkan data impor negara Republik Indonesia pada tahun 2019 gitu. Nah, dalam manuskrip itu bisa dicantumkan secara rinci. Jadi, berapa rangkumannya seperti apa gitu bisa dimasukkan. Nah, kontennya secara utuh tersedia sebagai referensi. Jadi, karena bisa membaca, ya tinggal membaca aja gitu. Jadi, kontennya utuh. Kita sudah punya referensi yang lengkap. Pidato akan konsisten pada isi dan waktu. Isinya tidak akan melenceng dan waktunya biasanya juga akan terukur gitu ya. Jadi, nggak akan melenceng jauh gitu ya. Nah, kekurangannya dia kurang interaksi dengan audiens. Karena pembaca pidato harus memperhatikan manuskrip. Karena manuskripnya harus dibaca gitu. Kalau yang sekarang itu ada alat yang bisa membantu ketika membacakan sebuah manuskrip itu di depan. Seperti ada layar yang berjalan itu. Yang nanti pembicaranya membaca di layarnya itu gitu ya. Misalnya kayak pembaca berita seperti itu. Nah, pada kondisi yang tidak siap, pembicara hanya akan membaca teks secara menyeluruh. Nah, ini yang biasanya kadang kita lihat ya di televisi atau di media itu. Ketika pidatonya itu hanya membaca itu akan sangat terlihat pembicara itu hanya terpaku di layar dia terlihat sekali membaca. Baik di layar di depannya atau di teks yang dia pegang gitu. Terdengar seperti membaca buku kecuali dengan variasi intonasi. Jadi, kalau dia hanya baca ya menurut laporan Indeks Impor Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Nah, kayak gitu kan dia tidak ada intonasi ya. Jadi, terlihat sekali dia hanya membaca manuskripnya sehingga tidak akan menarik minat audiens untuk memperhatikan lebih lanjut. Baik, ini adalah metode yang ketiga yaitu dengan ingatan. Jadi, penyampaian dengan memori. Jadi, dia itu diingat-ingat semuanya. Dia kelebihannya dapat berinteraksi dengan mudah dengan penonton. Kalau kondisi narasumbernya sudah siap, dia yakin sudah mengingat semuanya, dia bisa berinteraksi dengan penonton. Konsisten dalam konten yang ingin disampaikan. Jadi, karena sudah ada yang diingat-ingat, jadi dia sudah tahu, oh ini yang mau saya sampaikan. Tapi, kekurangannya dia membutuhkan banyak waktu untuk persiapan. Jadi, dia harus banyak waktu untuk mengingat. Jika di tengah pidato pembicara lupa materinya, maka harus mengulang. Jadi, kayak saya tadi sudah sampai mana ya. Lalu, dia harus mengingat kembali atau beberapa ada yang harus diulang kembali. Terkadang, situasinya menjadi kaku jika pembicara fokus mengingat apa yang akan disampaikan. Jadi, kadang kalau dia belum terlalu istilahnya, belum terlalu ahli, biasanya terus terlihat kaku. Karena harus mengingat-ingat, apalagi yang mau saya sampaikan, apalagi yang mau saya sampaikan. Nah, biasanya yang tipenya seperti ini adalah, misalnya kalau mendengar pengajian, pengajian yang mungkin hanya 7 menit sampai 15 menit itu biasanya ada beberapa pendakwah yang sudah bisa tanpa catatan. Jadi, benar-benar sudah terekam di memori dan bisa menyampaikan tanpa catatan dan berjalan dengan rancar. Nah, yang terakhir adalah ekstemporan. Jadi, ekstemporan itu tadi yang sudah dijelaskan adalah, dia ada poin-poin kecil yang dicatat dalam catatan kecil atau kita punya panduan itu misalnya dengan powerpoint dan lain-lain yang memudahkan kita untuk mengingat poin-poin apa yang akan kita sampaikan. Tapi dalam bentuk poin-poin saja, jadi tidak semuanya dihulis. Nah, kelebihannya dia terlihat natural dan spontan. Bahasanya adalah bahasa percakapan. Jadi, dia tidak seperti manuskrip yang bahasanya khusus dan sudah runut gitu ya. Nah, pembicara bisa mengembangkan dengan kata-katanya itu dikembangkan sehingga nampak natural dan spontan. Dapat memasukkan kutipan dan informasi yang sifatnya kompleks. Misalnya seperti di materi powerpoint, bisa dimasukkan beberapa kutipan atau hasil data penelitian. Lalu, juga dapat mengadopsi informasi yang didapatkan dari audiens. Jadi, misalnya ada feedback, tanya-jawab, seperti itu. Nah, kekurangannya adalah waktunya terkadang melebihi batas. Jadi, karena kita ada kesempatan untuk pengembangan. Nah, biasanya itu saat pengembangan itu menyebabkan pembahasannya jadi panjang gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan waktunya kadang melebihi batas. Tidak cocok untuk pidato yang sangat formal, yang membutuhkan gaya bahasa yang khusus gitu. Misalnya, ya tadi pidato kenegaraan atau apa namanya laporan presiden dalam konferensi internasional. Itu biasanya gayanya tidak apa ya, lebih formal gitu. Pembicara harus mempertimbangkan keiseimbangan antara membaca offline dan mengembangkannya. Jadi, kalau belum terbiasa akhirnya pembicaranya akan fokus ke powerpointnya gitu ya. Misalnya, jadi yang dibaca adalah outline dalam powerpointnya. Jadi, misalnya di slide saya gitu. Jadi, dia hanya, jadi kekurangannya adalah waktunya terkadang melebihi batas. Tidak cocok untuk pidato yang sangat formal. Pembicara harus mempertimbangkan keseimbangan antara membaca outline dan mengembangkannya. Next. Jadi, dia tidak punya bahan sama sekali untuk mengembangkan apa yang ada dalam outline-nya yang dia tulis gitu. Tapi ada juga yang mungkin beberapa dosen yang sangat suka menulis semuanya dalam powerpointnya. Jadi, bukan powerpoint tapi powerful gitu ya. Karena satu powerpoint itu isinya tulisan semua gitu dan banyak gitu ya. Sehingga sebenarnya itu bukan mencantumkan poin-poin tapi itu memindah teks ke dalam powerpoint gitu. Nah, itu juga tidak menarik jadinya gitu. Kecuali memang pembicaraannya sudah expert dan ketika menjelaskan itu bisa menjelaskan dengan menarik ya. Oke. Jadi, selanjutnya kita masuk ke outline yang ketiga. Jadi, ini pengenalan komunikasi masa dan juga overview tentang komunikasi masa yang melalui tulisan gitu ya. Karena yang nanti melalui verbal, suara, dan audiovisual itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, kita belajar dulu apa itu komunikasi masa. Mungkin sudah di awal tadi disinggung sedikit ya. Jadi, komunikasi masa adalah komunikasi yang memiliki audiens yang sangat luas dengan memanfaatkan teknologi. Nah, komunikasi ini merupakan jenis komunikasi tidak langsung atau indirect gitu ya. Tidak ada feedback secara langsung. Jadi, walaupun misalnya kita ada kolom komentar seperti itu, tapi kan tidak bisa langsung ditanggapi oleh narasumber gitu ya. Jadi, itu butuh waktu dari dipublikasi, lalu ada komentar, lalu ditanggapi lagi. Jadi, itu termasuk komunikasi yang tidak langsung. Nah, resiko pelanggaran etikanya besar karena dampaknya yang besar. Jadi, misalnya ketika yang disampaikan di media masa itu adalah sesuatu yang kontroversial, itu dampaknya di masyarakat akan sangat besar gitu. Sehingga perlu, apa namanya, filter gitu ya. Jadi, media itu harus punya filter dan punya patokan-patokan khusus supaya tidak melanggar etika. Misalnya, etika penulisan tentang seseorang yang dituduh melakukan pencurian. Misalnya, itu ada namanya asas praduga bersalah. Jadi, sebelum dia diputuskan bersalah, itu tidak boleh disebut dengan sebutan kriminal gitu ya. Misalnya, terdakwa misalnya seperti itu. Jadi, itu salah satunya. Lalu, ada perlu adanya kontrol media, adanya feedback. Jadi, kita sebagai masyarakat itu perlu juga mengontrol media gitu. Sehingga jalannya media itu juga terkontrol gitu. Media tidak condong ke salah satu pihak yang diuntungkan gitu misalnya. Nah, media ini berkembang dari transmisi mekanik cetak ke media yang sifatnya elektronik. Jadi, kalau dulu mungkin kita tahunya media masa itu ya dari buku, majalah, koran. Sekarang itu media masa itu sudah sangat bervariasi. Dari mulai podcast, sosial media, blog, ada juga website, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah fungsi komunikasi masa. Yang pertama adalah fungsi informasi. Yaitu untuk memenuhi rasa keingin tahuan dan meningkatkan pemahaman. Jadi, misalnya seperti apa namanya infografis berat badan ideal gitu. Misalnya, menghitung IMT misalnya. Nah, itu hanya sekedar untuk memenuhi rasa ingin tahu. Oh, caranya seperti itu gitu. Orang jadi tahu caranya menghitung apakah berat badan kita ideal atau enggak gitu. Lalu, ada juga yang fungsinya adalah fungsi interpretasi. Yaitu media menginterpretasi pesan informasi untuk menjadi lebih eksplisif dan etis. Jadi, misalnya ada sesuatu yang terjadi di legislatif gitu. Nah, media itu tidak boleh menyampaikan secara gamblang. Maksudnya, bukan ditutupi ya. Tapi, maksudnya dengan media itu harus mengolah itu supaya masyarakat itu lebih bisa dapat menerima dengan mudah gitu. Dan juga etis. Jadi, misalnya ada orang yang dianggap sebagai tersangka. Itu harus digunakan inisial misalnya. Seperti itu. Lalu, ada juga yang fungsinya instruktif. Jadi, menumbuhkan pengetahuan dan pengajaran. Jadi, dia fungsinya adalah mengedukasi. Yang mana fungsinya itu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan gitu. Jadi, kayak untuk pengajaran, jadi untuk pendidikan gitu. Misalnya kayak si Otan, laptop si Unyil, BBC, Discovery Channel, kayak gitu. Jadi, dia menyiarkan itu bukan sekedar memberi informasi, tapi dia juga sebagai konten pendidikan gitu. Lalu, ada juga fungsi bonding atau ikatan. Yaitu membangun ikatan antara orang dengan minat yang sama. Nah, ini saya berikan contoh. Misalnya seperti ada komunitas pecinta Gundam gitu ya. Nah, itu dia punya satu website yang mana dia kumpulan orang-orang yang memiliki passion yang sama gitu. Untuk mengoleksi miniatur-miniatur robot misalnya. Lalu, ada juga yang disebut fungsi diversi. Jadi, memecah fokus dan memberikan pilihan lain dari rutinitas kita. Jadi, misalnya ketika kita bosan, ketika kita merasa jenuh, itu media masa itu memberikan pilihan. Kita bisa lihat-lihat Instagram, ngepoin artis, lihat update gosip. Nah, sehingga itu menjadi pemecah fokus kita gitu. Sehingga kita ketika merasa bosan, merasa jenuh dengan satu bidang tertentu, kita bisa punya hiburan di bidang yang lain gitu. Dari aspek-aspek yang lain gitu. Nah, ini adalah pembagian komunikasi masa melalui tulisan. Jadi, ada yang cetak dan elektronik. Jadi, yang cetak itu ada buku, koran, majalah, elektronik itu ada e-news misalnya website. Atau bisa juga melalui WhatsApp broadcast gitu. Jadi, WhatsApp broadcast itu termasuk komunikasi masa melalui elektronik gitu ya. Nah, karena dia pesannya itu berantai dan kita nggak tahu tuh seluas apa dia bisa mencapai gitu. Sehingga dia masuk dalam komunikasi masa gitu ya. Nah, ini adalah kode etik jurnalistik seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa yang namanya penulisan di media masa itu ada kode etik yang harus dipatuhi. Nah, ini salah satunya adalah kode etik jurnalistik. Itu nanti ada banyak, tidak hanya ini. Jadi, misalnya ada hak jawab dan lain-lain gitu. Tapi, ini yang mau saya berikan contoh adalah tentang kode etik jurnalistik. Misalnya, wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktifat buruk. Jadi, seharusnya pars itu tidak memihak gitu ya. Jadi, dia benar-benar melihat segala sesuatu itu secara objektif gitu. Beritanya yang akurat. Jadi, apa yang ada di lapangan itu yang dia angkat gitu. Jadi, tidak dipoles-poles gitu. Pasal dua, menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Jadi, dia harus punya ID, dia harus mematuhi peraturan, dia harus bersikap sopan, dan lain-lain. Nah, ini adalah komunikasi masa melalui tulisan dan pihak yang terlibat. Jadi, ada input dari penulis atau narasumber. Jadi, penulis itu misalnya kita menulis artikel atau kita menulis buku. Nah, ada juga narasumber misalnya kita diwawancarai oleh wartawan misalnya. Nah, pada prosesnya itu wartawan, editor, fotografer itu akan mengolah input yang didapatkan dari penulis dan narasumber itu. Jadi, misalnya dari wawancara oleh wartawan diterjemahkan dalam bahasa tulis, lalu masuk ke editor gitu. Lalu, ada juga yang misalnya kita menulis sebuah buku gitu atau artikel gitu. Nah, terus setelah itu oleh fotografer ditambahi gambar yang membuat ilustrasi kita semakin kuat gitu. Jadi, apa yang diceritakan dalam artikel itu menjadi lebih kuat. Nah, hasilnya nanti dia akan melalui penerbit dan webmaster. Jadi, misalnya yang mengunggah ke web gitu ya, menjadi berita elektronik. Nah, ini adalah yang terakhir yaitu dinamika komunikasi masa. Jadi, karena komunikasi masa itu yang dijangkau besar dan dampaknya juga besar, makanya komunikasi masa ini memiliki dinamika yang cukup kompleks gitu ya. Jadi, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi masa supaya dampak yang terjadi di masyarakat itu adalah dampak yang sifatnya positif. Baik, untuk dinamika media masa ini, kita akan membahas yang pertama adalah komunikasi masa sebagai giftkeeper. Jadi, dia itu seperti penjaga gerbang gitu ya. Dia adalah fungsi tambahan media masa. Jadi, ini adalah fungsi yang cukup luas gitu sehingga dia dibahas sendiri dan ini memang penuh dinamika gitu ya. Karena, di sini itu media masa punya peran yang sangat kunci di mana informasi yang akan dia berikan itu sifatnya bisa dipercaya atau enggak gitu. Jadi, ada empat fungsi penjaga gerbang yang disampaikan oleh Bitner tahun 1996. Yang pertama adalah relaying. Jadi, dia punya fungsi melanjutkan atau menyampaikan informasi. Jadi, media masa itu seperti pihak kedua gitu ya dan masyarakat umum itu pihak ketiga. Jadi, untuk bisa menerima info dari pihak pertama itu pihak kedua itu harus punya fungsi untuk melanjutkan atau menyampaikan informasi. Jadi, dari media masa itu informasi bisa tersebar dengan luas. Lalu, yang kedua ada fungsi yang disebut limiting atau pembatasan. Jadi, media itu memutuskan mana yang akan dilanjutkan ke masyarakat, mana yang akan dihentikan gitu. Nah, sebenarnya ini adalah fungsi yang sangat baik gitu ya. Jadi, dia mensortir mana yang memang layak dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Tapi, terkadang sekarang ini media masa justru menggunakan fungsi ini untuk mendistorsi gitu ya. Jadi, kejadiannya tidak seperti itu tapi karena ada konflik of interest, konflik kepentingan sehingga ada beberapa informasi yang ditahan gitu. Sehingga masyarakat menerimanya itu parsial, dia tidak menerima informasi dengan utuh dan tidak akurat gitu. Nah, ini menjadi PR besar gitu ya. Nah, ada juga fungsi expanding. Jadi, mengembangkan berita. Jadi, misalnya dia dapat berita dari A gitu ya. Beritanya itu belum lengkap. Nah, wartawan itu atau media masa itu bisa mengembangkan beritanya dengan melakukan eksplorasi tambahan. Jadi, misalnya mau wawancara orang lain yang terkait atau dia mencari referensi terkait kasus yang terjadi dan lain-lain gitu. Lalu, reinterpreting. Jadi, dia itu menginterpretasikan ulang supaya lebih mudah dipahami pembaca dan pendengar. Jadi, dengan adanya kejadian yang mungkin kompleks dan masyarakat itu kalau diberikan secara utuh itu tidak bisa mencernal dengan baik. Nah, fungsinya media masa itu adalah menginterpretasikan. Jadi, dia itu mengolah kembali supaya yang keluar ke masyarakat itu adalah yang tetap aktual, tetap reliable, bisa dipercaya. Tapi, dia dengan bahasa sederhana yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat gitu ya. Jadi, ini secara umum, secara keseluruhan empat fungsi ini adalah untuk mempengaruhi atau mengontrol informasi yang disampaikan ke audiens. Itulah kenapa media masa itu punya peran yang sangat besar terhadap opini yang berkembang di masyarakat gitu ya. Nah, media itu juga sebenarnya punya fungsi sebagai watchdog atau anjing pengawas gitu ya. Kalau bahasa orang sana, orang luar negeri itu sebagai anjing pengawas gitu. Nah, media itu mengawasi jadi apakah event-event yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi itu memang terjadi tanpa kesengajaan misalnya. Atau memang ada yang menyimpang misalnya dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya. Nah, seluruhnya media itu punya peran di situ untuk mengawasi gitu. Apakah ini memang tujuannya untuk kemaslahan masyarakat atau ini ada tujuan yang lain gitu. Nah, dia harus bisa memberikan pandangan kritis terhadap sesuatu yang sedang terjadi terkait dampaknya pada masyarakat. Jadi, ketika ada kejadian, media itu seharusnya yang pertama bersikap kritis gitu ya. Bukan malah media itu yang lambat gitu ya, merespon sebuah kejadian gitu. Karena fungsi media yang besar ini terkadang justru tidak bisa ideal. Jadi, orang-orang yang punya kepentingan itu tahu bahwa peran media itu sangat besar dalam mengirim kopi ini gitu. Sehingga malah justru media ini menjadi alat gitu. Kadang ada media yang dikontrol oleh pihak tertentu sehingga berita-berita yang disampaikan itu condong gitu ya. Jadi, tidak berimbang. Nanti kita akan membahas itu lebih lanjut tentang konflik of interest. Nah, ini adalah efek media masa. Jadi, merupakan efek dari media masa baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Dampak media masa mungkin dapat diprediksi tetapi tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Jadi, misalnya ini ada gambarnya seorang artis X yang kemarin sempat viral gitu ya. Jadi, karena dia menerapkan sebuah diet yang akhirnya heboh gitu. Orang jadi curious. Jadi, merasa kayak apa sih? Kayak gitu. Nah, efek yang dapat diprediksi itu kaum muda akan mengikuti trend ini. Jadi, kaum muda merasa, wah kayak gini ya caranya diet gitu. Nah, mungkin akan banyak yang akan mengikuti. Tapi, ada juga dampak yang tidak dapat terprediksi. Misalnya, berapa banyak remaja jatuh sakit karena trend ini. Jadi, karena trend diet ini apa namanya mungkin belum terbukti secara ilmiah. Dan banyak remaja yang sangat yakin bahwa dengan menggunakan metode ini dia akan lebih kurus misalnya. Akhirnya melakukan itu tanpa kontrol. Sehingga banyak yang akhirnya malah jatuh sakit. Misalnya, ada beberapa artis yang juga menerapkan diet seperti ini. Ini akhirnya berakhir dengan sakit gitu ya. Karena diet ini sebenarnya tidak belum-belum tervalidasi secara ilmiah gitu. Hanya seseorang yang berusaha menurunkan berat badana dan mengklaim bahwa itu efektif untuk menurunkan berat badana. Karena dia adalah public figure. Jadi, akhirnya banyak yang ikut gitu. Nah, itu adalah efek yang ada efek yang memang bisa diprediksi bahwa ya kalau yang mempromosikan public figure yang jelas dan yang ikut gitu. Tapi efek yang tidak terprediksi adalah sejauh apa informasi itu mempengaruhi seseorang gitu. Misalnya, ada remaja yang terlalu semangat dengan diet. Akhirnya dia enggak makan. Akhirnya dia menghindari ini. Akhirnya dia jatuh pingsan misalnya. Nah, itu adalah contoh efek media masa. Nah, ini juga ada dua jenis efek media masa yang dijelaskan dari referensi. Yang pertama, efek resiprokal. Jadi, hubungan interaktif antara media dengan orang yang diliput. Jadi, misalnya ada seseorang yang sedang disorot media gitu. Nah, otomatis itu akan mendorong orang tersebut untuk merubah pola hidupnya gitu. Jadi, misalnya dia sedang disorot untuk kasus korupsi misalnya gitu. Lalu, supaya tidak kelihatan kalau dia adalah koruptor, lalu dia banyak melakukan kegiatan amal yang juga disorot media gitu. Jadi, oh enggak mungkinlah dia koruptor karena dia kok dermawan sukanya menyumbang ke panti asuhan misalnya seperti itu. Jadi, ketika disorot media itu akan ada perubahan yang terjadi pada orang tersebut. Sehingga dia cenderung akan berusaha terlihat baik gitu di depan media. Lalu, ada juga efek bemerang yaitu munculnya efek yang berlawanan dengan yang diharapkan. Misalnya, kasus penistaan agama oleh seorang publik figur. Jadi, mungkin waktu itu yang dimaksud oleh pelaku adalah dia ingin menceritakan sesuatu gitu ya. Lalu, dia disorot, disorot, dishooting. Lalu, setelah itu terekam bahwa beliau yang bersangkutan itu menyatakan sesuatu yang dianggap menisahkan agama gitu. Jadi, harapannya dia itu bukan itu gitu ketika disorot, ketika disiarkan itu bukan itu harapannya. Tapi, ternyata ada kalimat yang memancing kontroversi. Lalu, akhirnya dampaknya itu malah justru menjadi besar dan akhirnya sampai di penjara gitu ya. Nah, ini adalah teori selanjutnya yaitu teori kultifasi. Yaitu bagaimana tayangan di televisi atau media masa membentuk realitas sosial di dunia nyata. Nah, ini teori ini diciptakan oleh George Gepner gitu ya. Kondisi tersebut berbanding-terbalik dengan kenyataan yang ditampilkan belum tentu kondisi real. Ada distorsi fakta. Jadi, ada fakta yang disembunyikan gitu ya yang tidak sesuai aslinya. Media bertindak seperti petani yang menanam benih dan menumbuhkannya ke dalam realitas sosial di masyarakat. Jadi, misalnya ini yang paling gampang. Sinetron menggambarkan bahwa ibu tiri selalu jahat. Nah, itu kita tonton mungkin sudah beratus-ratus kali gitu ya di Sinetron. Selalu bahwa ibu tiri itu selalu jahat gitu. Padahal pada kondisi kenyataannya ya belum tentu ya tergantung orangnya gitu. Tapi, itu membentuk pola pikir masyarakat bahwa ketika akan punya ibu tiri itu ada ketakutan tersendiri gitu. Jadi, kayak punya ibu tiri itu jangan sampai lah nanti siapa tahu ibu tiri ku jahat gitu. Nah, itu adalah pola pikir yang ditanamkan karena kita sering menonton itu gitu. Dan kita meyakini bahwa mungkin saja itu benar gitu. Nah, ini yang kedua ini yang banyak terjadi sekarang ya. Jadi, broadcast mengatakan bahwa vaksin adalah konspirasi. Nah, itu juga seperti bibit yang ditanamkan oleh pencipta hoax itu untuk membuat kita tidak yakin terhadap sains gitu. Jadi, vaksin itu hanya konspirasi bisnis kayak gitu. Supaya orang membeli vaksin makanya dia membuat virus misalnya seperti itu. Nah, itu menyebabkan bahwa orang jadi antipati gitu. Jadi, orang menjadi tidak punya keinginan untuk divaksin. Orang jadi tidak percaya bahwa corona itu ada. Jadi, tidak mau dirawat. Misalnya dia ada gejala. Tapi, dia tidak percaya bahwa ah nanti aku di diagnosisnya ngarang nih dokternya. Cuman biar orang takut kalau kena covid gitu. Nah, itu adalah contoh distorsi fakta gitu ya. Jadi, ketika menyampaikan berita itu ada yang disembunyikan sehingga orang itu menerimanya itu tidak komprehensif gitu ya. Misalnya, kayak yang vaksin itu tidak dijelaskan bahwa misalnya proses vaksin itu daripada apa namanya bisnis itu lebih ke kesehatan gitu. Dan itu peneliti mengujinya itu dengan sungguh-sungguh gitu. Dengan cara yang cukup rumit dan dia harus melalui berbagai tahap uji yang melibatkan banyak pihak dan lain-lain misalnya seperti itu. Dan itu tidak tersampaikan ke masyarakat gitu. Sehingga masyarakat ketika tahu vaksin konspirasi, mungkin ada info vaksinnya tidak halal dan lain-lain, langsung bereaksi gitu ya. Nah, percaya bahwa vaksin adalah konspirasi gitu. Nah, ini pesan masyarakat pada peran masyarakat pada fungsi media masa. Jadi, masyarakat itu juga punya fungsi. Jadi, bukan sebagai objek yang pasif, tapi masyarakat itu adalah objek yang aktif gitu ya. Masyarakat punya peran dalam menentukan sejauh mana media mempengaruhi pola pikir mereka. Jadi, mau percaya, mau enggak, itu tergantung pada penerimaan masyarakat terhadap informasi. Jadi, kita harus bersikap kritis terhadap informasi untuk memberikan feedback. Misal, ada berita yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu. Misalnya, ada beberapa produk minyak goreng itu menyebutkan zaman dahulu bilang bahwa minyak ini adalah minyak non-kolesterol gitu. Nah, akhirnya, ahli gisi dan mungkin tenaga kesehatan yang merasa, wah ini pembodohan publik gitu. Karena yang memang minyak goreng sawit itu enggak ada kolesterol, dia adanya pitosterol gitu. Nah, akhirnya kita harus memberikan feedback bahwa tidak boleh iklan ditayangkan dengan ada konten yang itu sebenarnya pembodohan publik gitu. Nah, akhirnya, kalau seingat saya, akhirnya sekarang iklan minyak goreng itu enggak boleh dengan jargon non-kolesterol gitu. Lalu, kita juga harus mencari sumber-sumber yang reliable dan objektif. Jadi, pintar-pintarlah sebagai masyarakat itu mencari sumber-sumber yang reliable gitu dan objektif. Jadi, dia benar-benar memandang itu dari dua sisi dan juga informasinya itu bisa dipercaya. Ya, jika memang tidak ada, maka carilah sumber referensi lain yang memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu dari dua sisi, bukan hanya satu sisi. Apalagi kita tahu bahwa sekarang media masa itu misalnya media sosial itu ada sistem di mana ketika kita membaca satu artikel itu, artikel yang setipe dengan itu akan terus muncul di beranda kita gitu. Dan otomatis kita akan terus membaca yang setipe gitu. Nah, kalau kita mau objektif, kita coba tuh cari pendapat yang mungkin berseberangan dengan itu. Sehingga kita bisa melihat itu dari dua sisi. Oh, mungkin saja ini benar dari sisi ini. Oh, mungkin saja ini salah dari sisi ini. Jadi, sebagai masyarakat kita juga harus kritis gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai konflik kepentingan atau COI kalau disingkatnya. Jadi, menyajikan informasi secara tidak objektif karena media didukung pendanaan dari perusahaan tertentu. Jadi, misalnya, aligisi menjadi narasumber dalam talk show, tips sukses menyusui yang didanai oleh perusahaan formula gitu. Nah, di sini aligisi menjadi narasumber yang menyampaikan materi-materi bahwa pentingnya menyusui, bagaimana cara sukses menyusui, tapi dia dibiayai dan dibayar oleh perusahaan formula gitu. Nah, berarti kan itu adalah sebuah konflik of interest. Kita tahu bahwa perusahaan formula itu ya pasti menawarkan produknya supaya semakin banyak bayi yang tidak menyusui karena supaya dia mengonsumsi formula. Nah, itu jelas adalah konflik of interest gitu. Nah, biasanya kalau dalam talk show seperti ini akan ada pertanyaan berarti kalau nanti bayinya ternyata ada kesulitan menyusui, formula itu bisa jadi alternatif ya. Nah, kalau kita dibayar oleh formula bagaimana kita mau menjawab enggak gitu. Pastikan kita jawabnya ya kalau memang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Nah, itulah kenapa disebut sebagai konflik of interest. Jadi, kita punya keengganan untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya karena kita punya tanggung jawab karena sudah disponsori gitu ya. Yang kedua, ahli gisi diminta wawancara pada majalah dan diminta menyebutkan dalam artikelnya bahwa gula merek lebih baik bagi penderita diabetes. Jadi, misalnya judulnya adalah diet sehat untuk penderita diabetes gitu. Nah, nanti di dalam artikelnya itu ada ditanyain berarti kalau penderita diabetes harus menghilang di gula pasir. Nah, maka gantilah gula pasir dengan gula seperti ini, mereknya ini. Nah, itu berarti sudah konflik of interest. Apalagi kalau di halamannya itu ada merek yang memang mendukung ini promosinya. Nah, jadi misalnya di majalahnya itu artikel di atas tentang ahli gisi di pojoknya itu ada gambarnya gula merek ek. Nah, itu berarti ada konflik of interest gitu. Nah, ini adalah diskusi kasus yang akan kita bahas nanti setelah sesi kuis gitu ya. Jadi, misalnya seorang ahli gisi ditanya tentang broadcast WhatsApp yang beredar akhir-akhir ini tentang bagaimana konsumsi jeruk nipis bersama dengan teh hijau atau daun jati Belanda dapat menurunkan berat badan dengan cepat gitu. Nah, contoh artikelnya ini bisa diakses. Ini ada betulan bloknya, tapi ini bukan untuk menjelek-jelekkan penulisnya, tapi ini adalah untuk pembelajaran kita gitu. Jadi, sebagai ahli gisi bagaimana kita akan mengikapi informasi seperti ini gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah menurut Anda sebagai ahli gisi apakah informasi ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Lalu, sebagai orang yang belajar gisi bagaimana Anda akan meluruskan informasi tersebut. Nah, silakan bagi teman-teman mahasiswa bisa baca bloknya, lalu setelah itu coba cari referensi tentang ini. Sehingga nanti kita bisa mendiskusikan kasusnya setelah kuis gitu ya. Baik, Alhamdulillah dan Alhamdulillah, ini adalah akhir materi topik ketujuh. Sumber pestaannya bisa dibaca jika merasa masih ingin banyak belajar tentang komunikasi publik dan masa. Saya tutup untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.